Jago Bicara Bisa membuat hati atasan terasa lebih dekat dan sinkron dengan hati kita Sehingga mempermudah kita untuk mencapai tujuan perusahaan Lalu, apa sih yang menjadi alasan kita harus jago bicara dengan atasan? Alasan yang pertama, untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan menghilangkan ketegangan Bicara yang asik, menyenangkan, dan disampaikan dengan hati Akan membuat suasana lingkungan kerja menjadi lebih kondisif dan menenangkan Alasan yang kedua, meminimalisir persepsi dan interpretasi yang salah kapra Sehingga tidak ada lagi persepsi atau dugaan-dugaan negatif antara bos dan karyawannya Alasan yang ketiga, kinerja jadi lebih tepat, terencana, dan sesuai dengan target Maka tidak heran, jika Anda menjadikan komunikasi sebagai bagian penting dalam kehidupan Anda pasti akan mendapatkan kekuatan besar untuk melakukan pekerjaan lebih baik Alasan yang keempat, munculnya ide-ide segar dan tak terduga Karena pikiran setiap orang berbeda-beda Hal ini yang akan membuat kita terus berkembang sehingga memajukan perusahaan Alasan yang kelima, mampu mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efesien, dan maksimal Dan pada akhirnya, komunikasi yang sudah terjalin baik antara bos dengan karyawan akan menemukan titik terang Termasuk komunikasi yang efektif antara bos dan karyawannya Jika komunikasi sudah terjalin baik, maka kinerja dan kesejahteraan Anda akan meningkat Lalu bagaimana dengan Anda? Sudahkah menguasai kemampuan bicara dengan atasan? Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video seputar jago bicara Terima kasih telah menonton!